Sahabat Kompas.com Virus Corona penyebab COVID-19 dapat menyebar dengan cepat dari saluran pernafasan ke jantung, otak, dan hampir setiap sistem organ dalam tubuh. Penelitian menemukan virus ini dapat bertahan dalam tubuh selama berbulan-bulan bahkan setelah gejala awal seseorang telah meredah. Peneliti di Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat melakukan analisis komprehensif mengenai distribusi dan persistensi virus ini di dalam tubuh dan otak. Hasilnya menunjukkan penundaan pembersihan virus yang berpotensial terhadap gejala yang terus-menerus melanda penderita COVID-19. Namun, penelitian ini belum ditinjau lebih lanjut oleh para ilmuwan. Banyak penelitian membuktikan kemungkinan bahwa virus Corona dapat bertahan di otak dan hati. Ada pun penelitian di NIH di Bethesda, Maryland didasarkan pada pengambilan sampel dan analisis dari 44 pasien yang meninggal setelah tertular virus Corona selama tahun pertama pandemi di Amerika Serikat. Terdeteksi RNA SARS-CoV-2 persisten di beberapa bagian tubuh termasuk daerah seluruh otak selama 230 hari setelah timbulnya gejala. Kendati begitu, para peneliti belum dapat memprediksi beban penyakit kronis yang ditimbulkan ke depan. Para peneliti NIH berpendapat, infeksi pada sistem paru-paru dapat mengakibatkan fase viremik awal. Fase viremik awal merupakan masa virus hadir dalam aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh bahkan pasien akan merasakan gangguan ringan. Terima kasih telah menonton!